Kelas tujuh kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 188 lagi, yaitu bagian tiga, sesi ketiga itu membaca. Ketunjuknya bagian A, bacalah teks berikut ini tentang si Andre. Nah ini ada gambar 48, kebiasaan belajar si Andre. Nah ini dia yang dia bangun dalam pikirannya. Apa-apa saja, saya menyusun, membuat, mengatur reminders, pengingat. Kemudian saya membuat sebuah skedul. Kemudian saya membangun sebuah perencanaan belajar. Kemudian saya membatasi batas bekerja, limitnya. Kemudian saya merencanakan sebuah waktu yang spesifik atau tertentu untuk belajar. Jadi waktu belajarnya jelas. Saya melakukan pekerjaan rumah sepulang sekolah. Saya membuat tujuan belajar. Kemudian saya menuliskan tugas-tugas rumah. Kemudian saya menggunakan daftar tugas atau daftar pekerjaan secara mingguan. Dan saya memecah-mecah tugas-tugas menjadi tugas yang lebih kecil. Jadi ada tugas besar, kemudian dipecah-pecahnya. Nah itu gambar 48 kebiasaan si Andre untuk belajar. Kita lanjut pada bagian B, lengkapi teks pada worksheet 429 dengan merubah kata kerja yang ada di dalam kurung. Nah ini ada dalam kurung. Apa yang kita rubahnya? Yaitu menentukan apakah kata kerja tersebut harus ditambah S atau EES. Karena seluruhnya ini adalah simple present ya. Tensisnya simple present. Jadi kamu harus menentukan apakah akan dirubah webnya S atau EES. Dan kenapa S atau EES? Karena subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal. Nah jadi sekarang kita baca. Andre teman belajar saya. Andre suka belajar. Untuk kesuksesannya, pertama dia mengatur tugas, apa, goals, tujuan belajarnya. Nah set ini apakah harus ditambah S atau EES? Nah disini sudah saya buatkan, maka yang pertama itu harus ditambah S, SETS ya. Dia sering membangun sebuah perencanaan atau membuat sebuah perencana belajar. Nah develop ini pakai S atau EES? Ini ditambahkan S ya. Kemudian dia secara reguler atau teratur menuliskan tugas rumah dan membagi-bagi tugas tersebut menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Nah write down ini pakai S atau EES ini. Nah write down, write pakai S ya. Dan break down, pakai breaknya yang ditambahkan S, downnya tidak. Begitu juga yang write-nya, yang write ini, ya write, itu write-nya yang ditulis ditambahkan S, begitu juga dengan break. Nah dia selalu melakukan pekerjaan rumahnya setelah, langsung setelah pulang dari sekolah. Nah jadi do itu ditambah S atau EES? Ditambah EES ya, DAS. Dia percaya dia bisa mencapai tujuan belajarnya dengan melakukan langkah-langkah kecil tersebut. Kedua, dia mengatur jadwal waktunya dengan baik. Dia biasanya membuat sebuah schedule dan menggunakan sebuah daftar tugas seminggu-mingguan untuk menjaga dia selalu on the track. Ini artinya selalu tidak menyimpang ya. Nah ini make ini, apakah ditambahkan S atau EES? Ini ditambahkan S saja ya, dan schedule use ini yang di sini itu use, uses ya, tambah S. Nah kemudian kita lanjut, dia juga merencanakan sebuah waktu yang spesifik atau tertentu untuk belajar. Plan ini tambah S atau EES? Tambah S ya, nah ini dia. Dia secara teratur mengatur pengingat pada handphonenya atau membuat sebuah catatan. Nah itu pakai S ya, SETS. Dia melakukan, dia tidak melakukan buang-buang waktu, sehingga dia membatasi, membatasi juga his screen time ini waktu kerjanya. Ya jadi tidak kerja terus-terusan, jadi dia punya waktu bermain juga. Nah ini limit itu ditambahkan S ya. Walaupun dia sibuk belajar, dia selalu punya cukup waktu, dia punya cukup tidur dan waktu bebas, waktu bermain. Nah itu dia untuk worksheet 429. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.